Halo teman-teman, saya Lars Sopi. Selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Tuhan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing lagi sedikit ilmu tentang bagaimana jualan di Sopi tentang 3 langkah penting sebelum beriklan di Sopi. Jadi saya pada video kali ini itu mau sharing nih 3 langkah penting jualan di Sopi seperti apa sebelum kita melakukan iklan gitu ya. Nah, ya goalnya apa sih dari materi yang mau saya sampaikan ini? Mau saya itu ya harapannya nanti teman-teman itu dapat memahami dan mengimplementasikan langkah persiapan beriklan. Langkah persiapan beriklan dengan tentunya goal akhirnya teman-teman biar dapat hasil iklan yang optimal gitu ya. Jadi teman-teman itu bisa iklan dengan optimal gitu. Oke, apa sih? Jadi agar goal yang tadi yang saya inginkan kemenampakan hasil iklan yang optimal itu dapat tercapai, maka setidaknya teman-teman itu harus melakukan 3 hal ini nih sebelum mulai setting iklannya di Sopi gitu ya. Jadi 3 hal penting sebelum iklan. Nah, yang pertama teman-teman itu adalah memilih produknya itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu menentukan tujuan beriklannya atau objektif iklan teman-teman itu apa karena itu nanti akan berpengaruh ke indikator ataupun matrix yang teman-teman harus evaluasi. Kemudian yang ketiga itu adalah menghitung budget iklan. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih satu persatu biar teman-teman seller lebih paham masing-masing langkah ini. Oke, yang pertama itu adalah tentang memilih produk. Nah, ini kan ini tuh yang paling banyak ditanyakan juga ke saya ya. Jadi hal ini tuh salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan juga dari teman-teman seller. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman, mas kalau mau iklan tuh baiknya yang diiklanin yang mana sih, kemudian berapa produk sih, biasanya kayak gitu. Nah, sebenarnya ada dua ya. Ada dua teman-teman produk yang cocok untuk diiklankan. Oke, yang pertama itu adalah produk trend. Produk trend. Produk trend ini yang kayak apa sih? Ya, produk trend itu adalah produk trend yang saat ini itu lagi banyak dicari oleh orang. Atau yang lagi booming, yang lagi viral itu apa. Misalkan saya di Krudu dulu pernah nge-trend Pasmina Place ke, pernah nge-trend Bela Square itu sampai sekarang ya. Pernah nge-trend zamannya dulu-dulu itu ada Pasmina Sabian, ada Birgo Mariam, itu adalah produk-produk trend. Widget spinner. Atau misalnya teman-teman itu produk musiman di waktu yang tepat. Produk musiman yang ada di waktu yang tepat. Misalkan teman-teman bisa nendok sebuah tanggal-tanggal tertentu pada saat event-event tertentu gitu ya. Pada saat Manasih Haji, pada saat Ramadan, pada saat Imlek, dan lain sebagainya. Itu kan mereka punya karakter-karakter produk yang akan laris di tanggal-tanggal tersebut. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman, apakah produk hero itu bagus untuk diiklankan? Jawabannya iya, karena itu memang salah satu syarat produk itu untuk diiklankan, yaitu produk terlaris. Produk terlaris itu seperti apa sih? Karena kan terlaris relatif ya teman-teman, karena toponya mungkin beda-beda. Yang pertama itu adalah yang konversinya itu pastikan di atas 2%. Di atas atau sama dengan 2% lah, minimal 2%. Kemudian rating produk teman-teman itu kalau bisa di atas 4,5. Sokol-sokol bisa dapat di 4,7, 4,8 itu bagus banget. Kemudian reviewnya itu kalau bisa udah lebih dari 10 gitu. 10 review dari pembeli-pembeli sebelumnya. Jadi produk itu tuh, hal ini itu tuh akan mendorong. Jadi ketiga ini tuh akan mendorong terjadinya transaksi, mendukung terjadinya konversi. Karena produk yang baik untuk diiklankan, kemudian nanti menghasilkan konversi, ya ini yang nanti akan membaguskan, mengideakan, mengefektifkan budget yang teman-teman keluarkan untuk iklan. Kemudian teman-teman, gak usah kemaruk untuk iklanin produk itu banyak-banyak gitu kan. Jadi kadang-kadang teman-teman malah gak paham produknya diiklannya banyak-banyak, malah budget iklan teman-teman habis gitu. Jadi iklankan aja mulai dari 3 sampai 5 produk terlebih dahulu. Untuk yang masih baru ya, 3 produk dulu kalau masih kecil. Hitungannya itu kalau saya rasionya, 1 produk itu sekitar 450 ribu per bulan kan. Atau sekitar 15 ribu per harinya. Jadi teman-teman tinggal pendekatannya aja. Budget teman-teman berapa? Kalau misalkan budget saya 1 juta mas, ya berarti bisa iklankan 2 produk. Tapi jalannya 1 bulan gitu. Kenapa? Saya selalu menekankan bahwa produk yang jalan kontinu untuk iklan, iklan yang jalan kontinu itu lebih baik dibandingkan teman-teman iklankan banyak produk tapi hanya sebentar-sebentar. 1 hari, 2 hari, karena jelek langsung dimatiin ya gitu. Mendingan 1 produk, tapi teman-teman bisa tahan itu jalan 30 hari, itu lebih bagus. Karena algoritma itu berbasis mesin learning. Mesin yang belajar gitu. Belajar itu butuh waktu, teman-teman. Dan teman-teman harus kasih algoritma untuk memahami kriteria produk teman-teman kepada customer yang cocok. Kemudian yang kedua, itu menentukan tujuan beriklan. Nah, sampai di sini teman-teman tadi harusnya paham ya bagaimana memilih produk yang cocok diiklankan. Selanjutnya kita menentukan tujuan teman-teman itu untuk beriklan. Hal ini penting untuk menentukan objektif teman-teman dalam beriklan. Serta menentukan indikator apa saja yang nanti teman-teman harus evaluasi. Karena beda tujuan akan ada beda indikator yang harus dievaluasi. Nah, ada 3 jenis tujuan beriklan teman-teman. Yang pertama itu adalah visibilitas. Pertama visibilitas. Ini jika tujuan teman-teman bisa pakai visibilitas, kalau tujuan teman-teman itu adalah mendapatkan pengunjung yang sebanyak-banyaknya. Untuk meningkatkan awareness atau kesadaran terhadap produk atau toko teman-teman. Yang penting produk saya itu tampil banyak, topo saya tampil banyak. Tujuannya ya biar orang-orang lihatnya banyak saja. Biar orang-orang ngerti kalau kita itu ada. Jadi lebih ke awareness atau kesadaran terhadap produk atau toko kita. Kemudian kalau misalkan teman-teman itu goalnya visibilitas, maka indikator atau objektif, kalau objektifnya ini maka indikator atau matriks yang teman-teman harus evaluasi itu adalah jumlah dilihat atau impresi, jumlah kliknya, kliknya, atau rasio kliknya, persentase klik, atau klik curitnya, CTR. Jadi ini penting yang teman-teman. Teman-teman kalau misalkan targanya visibilitas, ya nggak usah perhatikan acosnya. Kalau targanya visibilitas, yang penting produk kita dilihat banyak orang. Kemudian objektif yang kedua, teman-teman bisa memilih penjualan yang agresif. Kapan teman-teman pilih ini? Kalau misalkan teman-teman itu miliki tujuan iklan, itu untuk meningkatkan penjualan dan jumlah pesanan toko teman-teman. Jadi, nggak peduli biaya habis berapa, yang penting untuk saat ini penjualannya naik dan jumlah pesanannya naik. Misalkan saya lagi pengen ngumpulin review sebanyak-banyaknya, pengen mencakup pembeli sebanyak-banyaknya, biar orang-orang beli dulu, kenal dulu, kasih review dulu, dan dia tahu kalau beragetan bagus. Itu teman-teman bisa pakai strategi penjualan agresif. Nah, untuk ini, maka indikator yang teman-teman harus evaluasi itu adalah indikator produk terjual. Berapa sih produk terjual? Kemudian GMV atau penjualan teman-teman itu totalnya berapa? Mencapai nggak? Achieve nggak? Target teman-teman? Kemudian, yang ketiga itu adalah penjualan efektif. Penjualan efektif. Nah, penjualan efektif itu maksudnya gimana sih? Kalau penjualan efektif itu kalau misalkan teman-teman itu pengen meningkatkan penjualan, tapi diimbangi dengan biaya iklan yang kecil. Jadi, harapannya itu adalah teman-teman dapat keundungan di selisih penjualan dengan dibandingkan biaya yang diiklankan. Nah, maka yang dievaluasi itu adalah ACOS-nya, teman-teman. ACOS atau bisa juga efektifitas iklan. Kalau ACOS itu kan rasio iklan terhadap penjualan. Rasio biaya iklan. Jadi, advertising cost of sales. Jadi, rasio biaya ke penjualan. Kalau efektifitas iklan itu kebalikannya aja. Sebenarnya dia korelasi aja, korelasi terbalik dengan ACOS-nya. Kalau dia, rasio penjualan itu berapa terhadap biaya iklan? Jadi, penjualannya itu berapa kali dari biaya iklan atau ruas. Ya kan? Nah, selanjutnya setelah teman-teman sudah bisa memilih produk nih, kemudian sudah tentuin tujuan iklannya apa, langkah selanjutnya yaitu teman-teman bisa menghitung budget iklan. Jadi, ada dua metode yang biasa dipakai. Ada metode top-down, ini berbasis pada omset, teman-teman. Kemudian ada juga metode bottom-up, ini berbasis pada profit. Kalau misalkan teman-teman itu mau pakai yang metode top-down, itu tinggal, oh ini kebalik ya. Ini kebalik nih. Ini rumpusnya yang ini, ini rumpusnya yang ini. Kembalik ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau berbasis pada omset, maka omset rumpusnya itu ya, omset teman-teman produknya itu dikalikan dengan take rate atau persentase alokasi modalnya, dikalikan dengan rata-rata produk terjualnya itu perharinya itu berapa. Ya, ini bisa dilihat di performa topo. Sedangkan kalau metode bottom-up, itu metode berbasis pada laba bersih, teman-teman. Jadi, tinggal dihitung aja laba bersih produk teman-teman itu dikalikan dengan rata-rata produk terjual hariannya itu berapa, dikalikan 10 sampai 20 persen. Berapa teman-teman itu mau mengambil dari profit teman-teman untuk dijadikan budget iklannya. Itu aja sebenarnya. Ini sudah sering saya kasihkan. Kalau saya lebih senang yang metode bottom-up yang berbasis profit ya. Karena ini lebih aman karena dihitungnya itu dari profit margin kita. Laba bersih yang sudah dikeluarkan. Jadi, lebih pasti gitu. Tapi sebenarnya sama aja. Kemudian, teman-teman, tadi kan udah kita sampaikan ya tiga langkahnya. Persiapan sebelum melakukan setting iklan Sopi. Kayak pemilihan produk, penentuan objektif iklan, dan juga terakhir tadi kita udah menghitung iklan. Nah, setelah dapat hitungan modal iklan yang akan digunakan, tentunya teman-teman harus top up dong. Harus top up saldo iklan. Agar iklannya teman-teman dapat berjalan. Nanti kalau misalkan teman-teman nggak ada saldonya, ya nggak bisa jalan gitu ya. Nah, saya ada informasi penting nih buat teman-teman yang berhubungan dengan top up saldo iklan di Sopi. Nah, mulai 1 Desember 2023, jadi nanti tanggal 1 Desember 2023 itu promo harga iklan Sopi yang termasuk PPN itu berakhir, teman-teman. Jadi, udah berakhir. Jadi, penjual atau seller kita nanti, teman-teman seller itu akan dikenakan PPN sebesar 11% untuk setiap pembelian saldo iklan di Sopi. Jadi, misalkan teman-teman itu top up Rp50.000, nanti akan kena PPN-nya 11% dari Rp50.000, yaitu Rp5.500. 11% Rp5.500, nanti total yang teman-teman harus bayar ya Rp55.500, kalau misalkan teman-teman top up Rp50.000, gitu ya. Kemudian pengenaan PPN itu kan bukan untuk Sopi ya, tapi kita sebagai seller dan warga negara yang baik itu kan kita harus taat dengan aturan pemerintah. Di mana pengenaan PPN 11% ini itu diatur sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi, PPN 11% ini nanti pada akhirnya akan disetorkan ke pemerintah sebagai pendapatan pajak, gitu ya. Jadi, bukan kita setorkan ke apa namanya, kemana gitu ya. Jadi, memang ini sebagai kita warga negara yang baik dan benar, ya kan ya, sebagai pemusaha, kita nanti akan mendukung bagaimana perpajakan teman-teman ini, gitu ya. Jadi, nanti teman-teman pada saat top up, perhatikan nanti biaya yang harus dipayangkan pada 1 Desember akan nambah 11%-nya, gitu ya. Oke, teman-teman, gitu dulu yang bisa saya serik untuk video kali ini. Semoga sedikit banyak bisa membantu teman-teman meningkatkan penjualan teman-teman dan juga menambah literasi, ya kan, pengetahuan teman-teman dalam berjualan online di topi. Oke, segitu aja. Dan seperti biasa, pesan terakhir saya tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.